Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, pada kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengkonekkan akun SIM PKP kita dengan email belajar.id. Seperti kita ketahui bahwa kita diminta untuk segera mengkonekkan atau menautkan akun belajar.id kita dengan SIM PKP. Pertama kita klik alamat ini dulu, ITK belajar.kemundikbud, atau Bapak-Ibu bisa klik SIM PKP, dulu kita kenal SIM PKP, kemudian akan muncul seperti ini, SIM PKP, kemudian ketika muncul SIM PKP, kita akan diarahkan ke sini, paspor belajar.kemundikbud.id. Tapi untuk mudahnya, sekali lagi, lewat Google, Bapak-Ibu klik, ketikan saja SIM PKP, kemudian akan muncul alamat dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu, masukkan nomor UKG, Bapak-Ibu, ya, nomor UKG, ini nomor UKG. Nah, kalau lupa nomor UKG, silakan Bapak-Ibu pakai NUPTK, dicari di situs NUPTK. Nah, nanti di situs NUPTK, nanti Bapak-Ibu masukkan NUPTK, nanti otomatis atau akan muncul nomor UKG ini. Nah, terus kemudian bagaimana jika tahu nomor UKG tapi lupa sandinya, maka klik saja lupa sandi dan ikuti petunjuk selanjutnya. Setelah itu klik masuk. Nah, setelah di klik masuk, akan muncul tampilan seperti ini, ya. Terus kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa kita diminta untuk menautkan SIM PKP kita dengan akun belajar.id sebelum 12 Maret. Nah, lalu bagaimana caranya setelah kita masuk ke SIM PKP ini, kita ketikkan akun SIM PKP.id. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, terus kemudian kita klik selanjutnya, ya. Kita klik selanjutnya. Nah, kemudian akan muncul halaman integrasi layanan. Ya, muncul integrasi layanan. Terus kemudian klik tautkan ini. Nah, terus kemudian akan muncul pernyataan, kita klik tautkan. Setelah klik tautkan, maka kita akan diminta untuk masuk ke akun Google. Nah, akun Google ini, jangan gunakan akun yang atgmail.com, tetapi gunakan belajar.id. Nah, untuk belajar.id ini, silahkan masukkan akun .belajar.id-nya. Saya buka dulu ya. .id Selanjutnya, masukkan password. Nah, jika kita sudah muncul seperti ini ya, ada tulisan tertaut, maka kita sudah berhasil. Demikian langkah atau tutorial untuk menautkan akun belajar.id dengan akun SIMPKP kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.